Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak solih dan solihah level 1 Sudah siapkah kalian untuk mengerjakan EHB Bahasa Inggris? Insyaallah kalian semua nanti sudah siap ya pada waktunya Nah maka dari itu bu guru akan melakukan pembahasan soal Tetapi sebelum itu kalian simak petunjuk mengerjakan soal EHB Bahasa Inggris berikut ini ya Yang pertama yaitu kalian harus berdoa terlebih dahulu Lalu yang kedua tulislah nama lengkap kalian pada kolom yang disediakan Dan pilihlah nama kelasnya yang sesuai Lalu yang ketiga bacalah dengan teliti dan kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang lebih mudah Dan yang keempat soal EHB hanya bisa dikerjakan satu kali Nah maka dari itu kalian periksa kembali jawabannya sebelum klik submit Dan yang kelima kerjakan soal dengan jujur dan mandiri Jadi kalian mengerjakan soalnya sendiri ya Tidak dibantu dan juga harus jujur Berdasarkan kemampuan kalian sendiri Dan yang terakhir Bacalah hamdallah setelah kalian selesai mengerjakan soal Setelah kalian klik submit Maka bacalah hamdallah Pembahasan soal yang pertama How do you introduce yourself? Bagaimana cara kalian memperkenalkan diri? Nah apakah jawabannya yang A atau yang B atau yang C? Nah yang benar jawabannya adalah yang A ya Jadi ketika kalian ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Maka kalian mengawalnya dengan hello Lalu lanjut kalian memberitahukan nama kalian My name is Nama saya adalah Selanjutnya kita akan masuk pada family atau anggota keluarga Nah yang nomor tujuh ini Who is this? Siapa ini? Nah yang benar jawabannya adalah This is brother Nah dia Ini adalah Saudara laki-laki Ya Nah lalu kita lanjut ke soal berikutnya Who is this? Kalian perhatikan gambarnya ya Nah jika tadi Ada saudara laki-laki Maka ada saudara perempuan juga Nah oleh karena itu Yang benar jawabannya adalah yang A This is sister Ini adalah saudara perempuan Nah lalu kita lanjut lagi ke nomor berikutnya Saat kalian bertemu dengan teman-teman kalian Bagaimana cara kalian memperkenalkan orang tua kalian Nah yang benar disini jawabannya adalah yang A Ya this is my dad And this is my mom Ini adalah ayah saya Dan ini adalah ibu saya Nah jadi seperti itu ya na Jika kalian ingin memperkenalkan ayah dan bunda kalian Maka kalian bilang This is my dad And this is my mom Kita lanjut ke nomor berikutnya Nah Nomor berikutnya adalah Di saat kalian ingin memperkenalkan kakek nenek kalian Nah How do you introduce your grandparents Bagaimana kalian memperkenalkan kakek nenek kalian Nah maka dari itu yang benar jawabannya adalah yang B This is my grandma And this is my grandpa Ini adalah nenek saya Dan ini adalah kakek saya Nah maka dari itu kalian Nanti harus hafal ya nak Nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Inggris Nah dari yang tertua adalah kakek nenek Yaitu grandma Itu nenek Grandpa adalah kakek Nah lalu Ayah dan bunda adalah ayah My dad Bunda adalah my mom Nah lalu lanjut lagi ke saudara laki-laki dan saudari perempuan kalian Untuk saudara laki-laki Maka kalian bilang This is my brother Ya lalu untuk saudara perempuan Maka kalian bilang This is my sister Ya seperti itu ya nak Untuk pembahasan soal unit 1 Pembahasan soal yang selanjutnya adalah Pembahasan materi bab 2 Numbers and school supplies Angka dan peralatan sekolah Nah kita perhatikan ya Untuk soal nomor 2 Di sini Di sini soalnya berbunyi 1, 2, 3, blank, 5, blank, 7, 8, blank, 10 Fill the blanks with the correct numbers Isilah bagian-bagian yang kosong dengan angka yang benar Nah di sini ada 1, 2, 3 Bagian kosong Nah setelah angka 3 dan sebelum angka 5 Ya di sini adalah yang benar Angka 4 Nah lalu angka 4 itu Dalam bahasa Inggris adalah 4 Ya kita perhatikan di sini ada 2 pilihan Yang menunjukkan angka 4 dalam bahasa Inggris Yaitu 4 ya Lalu selanjutnya 5 bagian kosong Nah setelah angka 5 Dan sebelum angka 7 Adalah angka 6 Maka angka 6 dalam bahasa Inggris adalah 6 Kita cari di sini yang setelah angka 4 4 adalah 6 atau 6 Nah di sini pilihannya yang ayah Lalu selanjutnya 7, 7, 8, 8, 8, bagian kosong 10, 10 Nah setelah angka 8 Dan sebelum angka 10 Yaitu adalah angka 9 Nah angka 9 dalam bahasa Inggris adalah 9 Kita lihat di sini apakah Di pilihan yang A sudah benar ya Semuanya angka-angkanya Nah di sini ada 4 6, 9 Nah berarti sudah benar ya Ini maka jawabannya adalah yang A Nomor 8 Nomor 8 jawabannya untuk bagian yang kosong Adalah yang C Has ya Nah di sini has itu artinya adalah punya Khaira has 3 text books Artinya Khaira punya 3 buku teks And Ahmad has 2 not books Dan Ahmad punya 2 buku catatan Lalu bagaimana dengan kalimat tanyanya Kalimat tanyanya seperti ini ya nak Nah yaitu adalah Menggunakan who, siapa Artinya who has Siapa yang punya Baru setelah itu ditambahkan nama bendanya Misalnya bendanya adalah 3 text books Atau artinya 3 buku catatan Nah maka berbunyi seperti ini ya Who has 3 text books Siapa yang punya buku catatan Eh sorry Siapa yang punya 3 buku teks Seperti ini contoh tulisan kalimat tanyanya Who has 3 text books Siapa yang punya 3 buku teks Nah untuk pertanyaan ini Maka jawabannya adalah Khaira Yang punya 3 buku teks adalah Khaira Nah tetapi Jika bendanya diganti Kalian tinggal lihat saja Nanti siapa misalnya yang punya Di sini ada Ahmad ya Di sini misalnya Who has 2 not books Siapa yang punya 2 buku catatan Maka jawabannya yang benar adalah Ahmad Nah di sini kalian tinggal perhatikan saja Nama bendanya Dan siapa yang has atau punya Benda tersebut ya Nanti agar memudahkan kalian untuk menjawab Kalimat tanya seperti ini Pembahasan soal yang selanjutnya adalah Bab 3 tentang Animals and forest animals Hewan-hewan dan hewan-hewan hutan Nah sekarang perhatikan nomor 6 Nomor 6 berbunyi What is it? What is it? Apa itu? It is blank Itu adalah titik-titik Ya Nah kira-kira Berdasarkan gambarnya Kita semua pasti Sudah tahu ya Ini gambar Hewan apa namanya? Ya betul Namanya adalah Rusa Nah setelah kita tahu Ini hewan apa namanya Kita akan mengetahuinya Rusa dalam bahasa Inggris itu apa Nah apakah itu A deer An oposim Atau a horse Ya Nah disini Jawaban yang benar adalah A deer Ya Rusa dalam bahasa Inggris Adalah deer Ya seperti ini tulisannya enak Nomor selanjutnya Nomor 7 It is Blank horse And it is Blank alligator Fill the blanks with the correct answer Itu Adalah Bagian kosong Atau titik-titik Kuda Dan itu Adalah Titik-titik Buaya Istilah Bagian yang kosong Dengan jawaban yang benar Nah Mari perhatikan ya Disini nama hewannya Dalam bahasa Inggris Horse Itu kuda Alligator Itu buaya Nah disini Untuk ketentuannya Yaitu adalah Jika diawali Nama hewannya Dengan huruf Konsonan Ya Konsonan itu Huruf selain A I U E O Ya Nah Maka Kita isi Atau Karena disini adalah Horse Ya Diawali dengan huruf H Yaitu konsonan Maka di depannya Sebelum horse Adalah E Ya Atau E Maka disini Yang pilihan pertamanya E Adalah Yang A Lalu Selanjutnya It is Bla 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 Alligator Ya Karena disini Buaya Dalam bahasa Inggris Diawali dengan huruf A Yaitu Alligator Maka Sebelum kata Alligator Ya Atau Kata buaya Dalam bahasa Inggris Maka Diisi dengan N Ya Jadi E Ditambah N Ya Seperti ini Sorry Ya N Nah Maka disini Jawaban yang benar Adalah Yang A Ya Maka Jika kita isi disini It is A horse And it is An alligator Ya Sudah pas ya Terdengarnya Nah Berarti jawabannya Sudah benar Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya Nomor delapan Based on the picture Based on the picture Choose the correct answer To complete the sentence Berdasarkan gambar Pilihlah jawaban yang benar Untuk melengkapi kalimat Nah Seperti ini bunyi kalimatnya It is Blank Snack Itu adalah Bla 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 Ular Ya Nah Tadi Di soalnya Itu adalah Berdasarkan gambar Nah Kita lihat disini Gambarnya Apakah benar Ini Gambar ular Nah Jika bukan Ya Maka kita Jawabnya Pasti Setelah Setelah It is Ada Not Ya Not N-O-T Not Ya Karena negatif Karena bukan Tidak benar ya Pernyataannya Maka kita pilih disini Jawaban yang benar Adalah yang A Maka Jika kita lengkapi Berbunyi seperti ini It is Not A snake Atau Jika digabung It is A snake Ya Itu bukan Ular Ya Karena disini Gambarnya Adalah Anjing Anjing itu Dalam bahasa Inggris Adalah Dog Ya D-O-G D-O-G Dog Ya Oke Sekarang kita lanjut Ke nomor Selanjutnya Disini ada Nomor Sembilan Kita lihat Lagi disini Gambarnya Ya Nomor Sembilan Bunyi Pertanyaannya Adalah Is it A cat Apakah Itu Kucing Nah Kita lihat Disini Gambarnya Ya Nak Apa Benar Disini Gambarnya Adalah Gambar Kucing Ya Benar Ya Maka Jika Benar Pasti Jawabannya Diawali Dengan Yes Ia Betul Ya Nah Jika Jawabannya Benar Maka Tidak Perlu Lagi Menggunakan Not Nah Berarti Disini Tidak Ada Isn Ya Bukan Isn Jawabannya Tetapi Langsung Iris Ya Jika Benar Tidak Ada Lagi Ditambah Not Ya N-O-T Tidak Ditambah Not Lagi Tapi Langsung Iris Hanya Iris Saja Ya Maka Disini Jawabannya Benar Adalah Yang A